Dari Semedang Ibu Rina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma sallallahu wa sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa barikali Semoga Pak Doktor dan Bang Yosa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Panjang umur, sehat wa hafiat Afwan izin bertanya ya Pak Doktor Kalau ada asap rokok kita suka sakit kepala dok Yang tidak bisa dihindari itu ketika kita naik mobil Supirnya ngerokok Meski pakai master tapi suka puyang juga ya Kita bertahan sabar Sampai-sampai gitu maksudnya Bagaimana solusi Pak Dokter? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pindah duduk aja Solusi itu selalu begini bunyinya Yang bisa dihindari ya kita hindari Yang tidak bisa dihindari ya disabari Jadi sabari ini maksudnya gini Ya memang kita kan tidak ada opsi lain selain kita ada di situ Nah sabar itu sudah pertahanan tubuh tersendiri Jadi gini Orang sabar itu nanti sistem tubuhnya akan menyesuaikan juga Contoh misalkan begini Contoh aja ya secara psikologis nih Kita ternyata gak bisa keluar dari ruangan itu Contohnya banyak orang merokok Kemudian kalau kita makin jengkel Makin kesel Makin menggerutu Itu keluhan-keluhan itu makin bertambah Jadi tubuh kita intensitas penderitaannya makin nambah Tapi kalau kita kemudian mencoba Menyabarinya dengan begini Sudahlah Artinya gini Cari Sesuatu yang bisa kita tetap positif di pikiran Jadi contoh misalkan gini Supir merokok Ya sudah lah Barangkali kalau gak merokok ngantuk nanti malah celaka Jadi mungkin rokoknya itu supaya menghilangkan ngantuknya Itu selesai Jadi kita bisa mengusnudoni Jadi seperti itu Memang idealnya adalah tidak merokok Orang-orang di sekitar kita tidak merokok Tapi saat kita kemudian bertemu mereka Dan kita tidak bisa menghindar Maka ya sudah Kita husnudon saja Artinya Mungkin seorang supir kalau gak merokok Nanti malah gak konsentrasi Malah ngantuk Malah kemudian berpotensi celaka Itu saja sih Jadi Mencoba berpikir positif itu Sedikit mengurangi Apa Penderitaan Jadi contoh gini Ini di tema lain ya Contoh Perjalanan naik bus Gak ada AC-nya Terus joknya gak enak gitu Dari misalkan Sumedang tadi ya Umirina Ke Surabaya misalkan Maka kalau kemudian di jalan itu Dengan penuh keluh kesah Maka semakin akan menambah penderitaan Akan terasa makin lama Kemudian Pegel makin terasa Kemudian Terus Intensitas penderitanya Mungkin bertambah Nah Maka Secara psikologis Hindari yang demikian Dan itu nanti tetap terbawa di Udah nyampe ke Surabaya Tetap capek juga Tetap Estrol juga Jadi Temukan Sisi-sisi Yang kita bisa Husnudoni Nah itu Akan memperingan Penderitaan Bahkan mungkin Suatu nyeri Tidak terasa Pada akhirnya Itu mungkin Jawabannya Jadi solusinya Kan tadi ditanya Solusinya gimana Kalau kemudian Naik kendaraan Dengan orang merokok Selama kita turun Tidak bisa Ya sudah Disabari saja Pakai helm saja Tetap pakai Masker juga Tetap Karena ada Ini juga Secara psikologis Tadi Saya bilang apa Orang merokok itu Mengganggu lahir batin Orang sekitarnya Lahiriahnya Asapnya Kita kirim Kehirup Batinnya itu Ya orang yang gak suka merokok Kadang kesel ke kita yang merokok Begitu Terima kasih